Ketika melawan tim RRQ OC di depan mata dan sudah terjadi mereka berhasil mendapatkan kemenangan pertama mereka atas RRQ selama berseson-seson. Dari season 4, tapi disini Budekara Mongstar bakal langsung ngobrol-ngobrol bersama salah satu orang yang sangat vokal di dalam in-game ada Facehugger. Halo kapten ya, kapten dong berarti ya. Ini kapten dari tim Aura Fire dengan 2-0 tadi kalian mendeklarasikan bahwa sekarang Sang Naga udah bisa menaklukkan Sang Raja. Alhamdulillah ya, tapi ini formulanya udah ketemu atau gimana sih? Karena kita ngeliat ini sangat mengejutkan gitu dari historinya gak pernah menang. Lohana RQ, sekarang kalian bisa menang 2-0. Pasti kita belajar dari kesalahan sih, udah pasti kita belajar dari kesalahan. Terus kita ya semua pemain kita berkembang lah, faktor utamanya. Faktor utamanya berarti pemain kalian berkembang dan belajar dari kesalahan, berarti dari diri kalian sendiri ya? Bukan kalian ngebaca strategi atau apapun itu? Kalau masalah strategi udah pasti ada, cuma ya itu ini kita lah, formula kita sendiri gak bisa dibikiran kita. Oke, dan menariknya lagi di game yang pertama kalian itu bisa dibilang tertatih-tatih. Tapi di game yang kedua kalian kayak ngeliatin game itu one-sided banget loh. Apa yang kalian lakuin sih? Mungkin game pertama kita ya masih banyak yang gak disiplin lah. Maksudnya kayak masih banyak gerakan yang tabrakan satu sama lain yang bikin mistake kecil. Yang berhubung, yang berujung kayak gamenya jadi lama. Oke, dan di game kedua semuanya udah disolv? Game kedua kita udah, pas kelar game satu kita udah solving. Wow, secepat itu ya kalian bisa berkembang dari setiap gamenya. Dan ini menarik juga, Faze agar kamu bikin lawanmu itu gak berkutik dengan Valentina dua kali kamu ambil. Emang kamu tuh kayak jadi kuncian ya setiap gamenya, harus ngegerakin gamenya. Sebenernya paling lagi semuanya juga jadi kunci buat kemenangan Aura sih, bukan gue doang. Wow. Semuanya. Kalau Kabuki-nya, Beatrix Kabuki dilepas terus gimana tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya? Kalau bisa dilepas terus gitu ya? Kalau bisa dilepas terus. Oke, dan ini juga menarik banget tentang pilihan-pilihan hero buatmu sendiri ya. Kamu kan as a captain, pilihan hero udah di depan mata. Dan menurutmu sendiri presentasinya berapa sih untuk hero, untuk mendapatkan kemenangan? Pilihan hero. Masih 50-50 sih kalau dari hero, soalnya kan kalau menang matchup pun belum tentu di gamenya bisa menang gitu lah. Jadi kayak apapun bisa terjadi, kalau lihat dari hero doang. Oh gitu, jadi menurutmu sendiri 50-50 ya? Iya. Dan susah gak sih ketika kamu menjadi kapten harus berfokus terhadap makronya juga, nge-shout call juga. Dan itu pasti akan berbeda dari setiap lawan tim-timnya kan? Sebenarnya kalau misalkan tim kita udah satu jalan, udah satu pemikiran gitu ya, lebih gampang buat berjalan bareng-barengnya sih. Jadi gak ada miskom atau apa-apa lagi. Oh lebih lancar karena kalian udah nyatu? Udah nyatu gitu udah. Dan gak ada problem ya, tapi aku mau tanya nih, ini kan Leksatu udah selesai dan udah kalian lawan semua tim yang ada di MPL. Menurutmu sendiri. Siapa sih lawan yang paling berat? Semuanya berat sih. Kalau satu aja? Gak ada sih, semuanya berat. Semuanya berat? Semuanya berat. Kalau lawan yang paling susah untuk dibaca pergerakannya, makronya, untuk diimbangi? Paling sih onyik. Onyik? Iya. Karena memang dari makronya atau dari? Karena kan dia pemainnya sering gak diganti juga kan? Jadi kayak kita bisa gak expect aja siapa yang lain. Wow. Silang empat pun dia silangnya kayak gak dua-dua gitu, sekarang bisa yang lain. Jadi kayak empatnya bisa satu-satuin gitu loh. Oke, jadi pembacaan gak cuma dari draft, tapi juga dari player yang rumit dari tim onyik. Tapi oke, next-nya ini bakal seru banget untuk lag yang kedua. Apa harapanmu untuk lag yang kedua, Vezager? Semoga makin seru aja sih. Biasanya lag dua kan udah pada improve lah biasanya dari lag pertama. Tim-tim udah pada menutupi kekurangannya gitu. Jadi harusnya makin seru. Makin seru ya. Dan Vezager, mau kamu sampaikan gak sih untuk Aura Femmes atau siapapun yang akan kamu sampaikan? Silahkan. Untuk Aura Femmes, tetap dukung kita ya. Bukun kita kalah atau menang, tetap dukung aja. Tetap dukung Aura Femmes. Mau kalah ataupun menang. Tapi semua berharap pasti menang terus ya. Dan kalau gitu, terima kasih banget Vezager. Dan good luck, Evan, untuk lag yang kedua. Dan untuk para caster, silahkan breakdown. Sampai jumpa. Wherever love goes, there is also misery.